Halo teman-teman semua, kali ini saya akan memperkenalkan SNPMB, SNBP, dan SNPT kepada kalian semua. Tim seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB, PTN 2023 adalah tim yang dibentuk oleh Mendikmu Tristek untuk mempersiapkan seleksi masuk perguruan tinggi negeri. SNPMB memiliki tiga jalur, yaitu SNBP, SNBT, dan jalur mandiri. Kemudian PDSS, pendaftaran SNBP, dan pendaftaran UTBK SNBT harus memiliki akun di SNPMB. Registrasi akun SNPMB di portal SNPMB. Lalu, apa itu PDSS? PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor visual yang eligible mendaftar. PDSS mengakomodasi kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 2013, sistem paket, dan SKS. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar PDSS. Untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester gencil dan genal. Kondisian PDSS dilakukan oleh sekolah, dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Persyaratan sekolah untuk mengikuti SNBP diantaranya dengan ketentuan akreditasi. Akreditasi A 40% terbaik di sekolahnya, akreditasi B 25% terbaik di sekolahnya, akreditasi C dan lainnya 5% terbaik di sekolahnya. Sedangkan untuk pengisian pangkalan data sekolah dan siswa, data yang diikuti hanya siswa yang eligible sesuai dengan ketentuan. Persyaratan peserta untuk mengikuti SNBP adalah siswa, SMA, MA, SMK, kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2023 yang memiliki prestasi unggul, memiliki prestasi akademik, memiliki NSN dan terdaftar di PDSS, memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS, serta peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portfolio. Kemudian untuk pilihan program studi, setiap siswa dari jurusan IPA, IPS atau bahasa diizinkan memilih prodi di PTN. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Pemberingkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5. Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Jumlah siswa yang masuk dalam pemberingkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Nah, berikut adalah portfolio yang wajib di-upload oleh siswa. Kemudian, jangan lupa catat jadwal SNBP dari registrasi akun sampai dengan pengumuman hasil sebagai berikut. Materi tes untuk ujian masuk SNBP terdiri dari tes potensi sekolastik, penelaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Kemudian, menggunakan metode tes ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes satu kali. Tes dilaksanakan dalam dua gelombang selama 14 hari dan 28 sesi, dengan 2 sesi setiap hari. Setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Pesahatan peserta untuk mengikuti SNBT adalah sebagai berikut. Memiliki akun SNBP, siswa SMA, MA, SMK, kelas 12 pada tahun 2023, atau peserta didik paket C tahun 2023, dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2023. Lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2021 dan 2022, atau lulusan paket C tahun 2021 dan 2022, dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2023. Persyaratan peserta, setiap peserta dari jurusan IPA, IPS, atau bahasa, diizinkan memilih prodi di PTN, dengan merdeka bertanggung jawab. Sila UTBK 2023 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2023, kemudian membayar biaya UTBK. Peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SNBT sebesar 200 ribu rupiah. Mekanisme pembayaran akan diumumkan segera. Materi ujian dalam UTBK adalah tes potensi sekolastik, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Dengan alokisi waktu selama 195 menit. Tes potensi sekolastik mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk berhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan penalaran matematika mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Tahapan pendaftaran UTBK SNBT 2023 adalah sebagai berikut. Bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNBP 2023, akan ditolak untuk mendaftar SNBT 2023. Dalam pelaksanaan UTBK, siswa SMA-MA-SMK sederajat lulusan tahun 2021-2022 wajib membawa ijazah. Siswa SMA-MA-SMK sederajat lulusan tahun 2023 membawa surat keterangan identitas belajar dari sekolah. Sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto berwarna terbaru yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi cap stempel yang sah. Bagi peserta tunanitra atau low vision, harus menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah. UTBK 2023 dilaksanakan di 74 pusat UTBK PTN. Lokasi kota dan tanggal tes dapat dilihat di laman resmi SNPMB. Ketentuan SNBT 2023 adalah Siswa SMA-MA-SMK sederajat lulusan tahun 2021 dan 2022 harus sudah memiliki jasa. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki jasa yang sudah disetarakan. Siswa SMA-MA-SMK sederajat lulusan tahun 2023 membawa surat keterangan yang sesuai. Memiliki nilai UTBK 2023, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, wajib mengugah portfolio. Setiap siswa diperbolehkan memilih dua program studi pada satu PTN atau masing-masing satu prodi pada dua PTN dengan merdeka bertanggung jawab. Berikut jadwal UTBK SNBT 2023. Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Informasi detail dapat dilihat pada website KIP Kuliah di laman https keep-kuliah.kemdikbud.go.id Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menghubungi narah hubung dari Panitia Lokal Universitas Musamus. Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!